Jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya guys Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya, malah petaka bencana nebala Serta berbagai macam penyakit, amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah rekesan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu kecoh, ya kan, gara-gara tak ikut SOP Brother sound orang ramai sampai menangis Tengok apa jadi, oke ini dari channel Viral Malaya guys Jadi langsung saja guys, kita play videonya, let's go Oke, subscribe, please, subscribe please Di dalam video ini terdapat seorang lelaki telah sound individu-individu Yang pergi walk-in untuk mengambil vaksin kerana tidak follow SOP yang telah ditetapkan Rata-rata wagonet turut sokong dan kagum dengan tindakan berani lelaki berkenaan Allahuakbar, memang tak patut SOP lah, mana ada Sosial licensing pun tak ada kat sini kan Haa, himpik-himpik semua ni, ya Allah Okay, kami suami isteri Otewe ke kampung baru Ternampak keadaan di rumah prihatin macam ni Allah Ya guys, betul lah ni, ya Allah Apalah mereka buat ni, tak ada sosial licensing pun Ya Allah, macam mana nak turun kes tu kalau macam ni semua eh Macam tak ada COVID pun ni kan Alamak Kami bukan siapa-siapa bantu arahkan yang datang kebanyakan warga asing Untuk buat sosial licensing Tiada pengawalan pihak berkuasa yang sepatutnya Iyalah, mestinya ada yang pengawal lah macam tu Allahuakbar Allahuakbar Macam mana kes Nak turun kalau macam ni eh Okay, tiada yang guide mereka Okay Yang datang untuk warga vaksin Tiada sosial licensing SOP hilang Alamak Kami cuba minta polis untuk bubarkan proses PVV Ini sebabkan no use Tapi gagal Alamak Gagal pun Macam tak ada apa-apa eh Dia bagi tegur pun tak hirau lah Apalah polis pun Aduh Minta polis tolong datang suruh dia orang balik lah Tolong lah Yelah betul Cewa mak, cewa lah Lepas tu Miti Azmin Ali You do something brother You tengok macam ni perangai dia orang nak ambil vaksin Kalau dia orang ni Kalau dia orang ni diberi kerja dekat kilang Adakah dia orang ni akan ikut SOP Miti, do something please Do something lah Macam mana kau macam ni Takkanlah turun kes tu Naik pun ada Alamak Keram lah saya ni Yelah tak boleh lah Oh diam je Masih mencuba untuk hentikan proses working Yang tiada SOP ni Astagfirullah Astagfirullah Alamak ramai sangat pun Okay Cewa lah Betul kecewa lah Tadi saya suruh polis tu Minta polis tu Polis baju biru tu Untuk cik buatlah sesuatu Suruh dia orang balik Saya dah cakap dah Dia orang degil Apa gunanya korang punya siren tu Apa gunanya Cotah ke Apakah Korang punya Paku tu Semua gunakan lah Betul lah Tapi lepas pada tu Bila kita berhenti motor depan sikit Apa Atas garisan kuning lah Waktu tu Kan Kita cakap Kita terus cakap kepada orang Orang ramai tu Lepas tu kita ambil video sikit Okay Waktu tu Yang polis tu cakap Cik Yang naik motor biru tu Kenapa ambil video Ambil video apa tu ya Allah Apa Itu motor Motor kat garisan kuning tu Masuk dalam sikit Hey Kau duduk sibuk Abang polis Kau duduk sibuk Pasal motor aku duduk kat garisan kuning Tapi kau tak sibuk kan Untuk Alam yang tak ikut SOP ni Berpuluh ribu kot orang tadi tu Duduk rapat-rapat peluk macam tu Sepanjang-panjang tu Masya Allah And you just Duduk situ melihat Betul lah Melihat Memang lah Kalau you tak sayang pun Dia bukan warga negara Malaysia Okay Sekalipun Tapi kau tahu tak Keses dia akan ikut Akan ditublahkan Sekali dengan cases di dalam Malaysia Dan apabila benda tu sebut Jadi Maknanya Kita akan lockdown Sampai tahun depan Betul lah Awak memang dah dapat gaji Daripada kerajaan Malaysia Kami tak dapat gaji macam tu Tolong fikir Dan apa cases daripada diorang tu Yang akan spek kepada Keluarga-keluarga kami Keluarga-keluarga awak Betul lah Dan awak sibuk yang motor saya Duduk parking kat atas garisan kuning Masya Allah Kau tak ada Apa Bahagian pemikiran yang waras Kenapa orang yang tak ada Yang ada kuasa Tak pandai gunakan kuasa Waktu macam ni Daripada menteri Sampai ke polis Sampai ke perintah peronda Tu semua tak ngerti gunakan kuasa Bodoh lah korang ni Bila lagi kau dah sedar Orang sedang mati Bapak orang Mak orang Semua orang tengah mati Gunakanlah kuasa Betul-betul Kuasa tu akan ditanya Kat sana nanti Bodoh Geram lah guys Selamat pagi Kami datang semula Kita tengok lagi lah Macam mana Apa yang dilakukan oleh polis tu Kita tengok apa jadi Masih kas macam tadi Atau Tak faham Allah Akbar Masih je Allah Eh polis dia Macam tak tengok Kasianlah Maksudnya macam ni guys Kalau kita tengok tu Orang yang sakit Kita kan tak tahu kan Dia memang Terjangkit covid atau tak kan Lepas tu Berdempek-dempek macam ni Dia tular Semua kena kan Macam tu lah Kasianlah orang yang memang Sihat macam tu Atau apa lagi Lansiar-lansiar kan Makcik-makcik lah Pakcik-pakcik yang dah tua tu Teruk lah kalau kita Kalau dia memang terjangkit Covid-19 kan Alamak Macam mana lah ni Kami cengok di belakang Dia ada pengawasan Ini daripada belakang Belakang bangunan Tadi depan bangunan Allah Tak ada siapa pun nak ambil Nak ambil peduli Polis duduk depan je kat belah sana Ok Ok berarti memang Ngantri daripada belakang ni Jom kita tengok tu Jaga jarak lah Social licensing tu SOP lah Jauh sikit Tangan macam ni Masih Covid tenang Jarak bang Jarak Jauh 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 Satu meter lah Minimal tu Alamak Bang kakak Jarak jauh 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 Betul lah Memang mereka ni Nak vaksin kan Vaksin 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 lah Tahulah Tapi sebelum tu Kena SOP lah Kan Alamak Jauh 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 Baru betul satu meter Kalau dekat Covid Tentang Betul lah Kalau terjangkit lah Macam mana eh Kita pun tak tahulah kan Alamak Sampai terbatuk-batuk eh Sebab memang teriak-teriak lah Macam tu kan Ok guys Sudah selesai videonya So Ya Allah Kita tengok lah tadi kan Allahu akbar Terbaik lah brother ni Abang ni terbaik lah Dengan isteri dia Memang Allah Dia memang berjuang mati-matian Untuk apa Untuk menenggakkan Supaya mereka ni Social distancing Ya kan Ha Lepas tu Eh Saya rasa macam mana eh Polis pun dia Diam je Allah Apa yang terjadi dengan Malaysia ni Biasa yang saya tahu tu Memang Polis kat sana tu Memang tegas sangat kan Tapi Kenapa Dia tak tegas sekarang tu Apa yang salah tau Tak faham lah Apalagi orang asing Ya kan Orang asing tu Harusnya takut dengan polisi tu Dengan polis tu Ha Dia cakap Eh Social distancing Macam tu kan Ha Dia bagi suara keras Sikit lah Kalau tak terangkap Macam tu Dia pasti takut Macam tu kan Tapi kenapa Dia diam sahaja Ha Tak faham lah Betul lah Abang tadi tu dia cakap kan Ha Mereka ni punya pangkat Punya jabatan Kenapa tak gunakan jabatan tu Sebaik mungkin Ingat Jabatan tu akan ditanyakan Nanti di hari akhir Di hari kiamat Apa yang kau buat Dengan jabatan kau tu Macam tu kan Alamak Tak faham lah Saya ni Ok guys Terima kasih dah Tengok video saya Sampai selesai Apa komen Daripada kawan-kawan semua ni Sila komen Dekat bawah Ha Emosi saya ni Sebab saya tengok Macam tu Saya tak faham lah Ha Ok Dah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa